Umur kini sendiri dilakukan oleh pematung Pak Sudarwe sekitar... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Ardi Angga Ismayana saat ini melaporkan dari Catus Pate Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, di mana bisa Anda saksikan Tribuners, saat ini untuk pembangunan patung Wisnu Murti sudah rampung dengan ditandainya untuk selesainya pengecatan warna di beberapa bagian tubuh dari patung Wisnu Murti. Dan ini tampak belakang dari patung Wisnu sendiri, di mana ada beberapa pengecatan warna atau berwarna hijau, emas, dan juga seperti kemerah mudan atau oranye. Selesainya patung Wisnu Murti ini sendiri dilakukan oleh pematung Pak Sudarwe sekitar kemarin tanggal 15 Desember 2022, dan saat ini merupakan batas terakhir dan dinyatakan rampung untuk kemudian dari penerima proyek akan menyerahkan kepada pemberi proyek atau Pemkap Tabanan itu sendiri yang direncanakan akan diserahkan pada hari Senin langsung kepada Bupati Tabanan Bapak Ikomanggeti Sanjaya. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan Tribuners dan saat ini proses yang akan dilakukan hingga tanggal Senin tanggal 19 ialah merupakan pembersihan dan pencopotan material-material yang memang sebelumnya digunakan untuk melakukan pembangunan patung Wisnu Murti. Demikian laporan dari saya, Ardian Gais Mayana, saya undur pamit, dan sedikit informasi juga untuk di Kabupaten Tabanan, cuaca saat ini masih cukup pendung, jadi sediakan mantel atau jas hujan khususnya untuk pengendara sepeda motor. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat menikmati.